Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman. Setiap pemimpin memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun, setiap pemimpin haruslah bertanggung jawab dan menjadi panutan yang baik untuk rakyatnya. Alasannya, karena tanpa adanya rakyat, maka tidak akan pernah ada yang namanya pemimpin. Tapi masih banyak pemimpin yang berlaku tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang baik. Bahkan Rasulullah sendiri takut akan sejumlah pemimpin dengan ciri-ciri berikut ini. Dan inilah tujuh ciri-ciri pemimpin di akhir zaman yang paling ditakuti Rasulullah. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar pengetahuan Islam. Para pemimpin sesat adalah salah satu pemimpin yang ditakuti akan terjadi oleh Rasulullah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Aku tidak takut ujian yang akan menimpa pada umatku kecuali ujian para pemimpin sesat. Karena pemimpin yang sesat tentu akan membawa hal yang tidak baik bagi rakyatnya. Apabila seorang pemimpin bersikap bodoh, maka segala yang dilakukannya tidak akan pernah terselesaikan. Dan Rasulullah takut akan pemimpin yang bodoh dalam mengatur rakyatnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Dalam Islam, hal yang ditakutkan adalah pemimpin bodoh yang tidak dapat mengikuti petunjuk dan tidak menerapkan syariat Islam. Pemimpin yang menolak kebenaran adalah pemimpin yang memerintahkan masyarakatnya berdasarkan hukum yang tidak ada kebenarannya. Pemimpin yang demikian ditakuti akan memerintah di akhir zaman oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam, tidak ada kewajiban untuk mentaati pemimpin yang menyerukan kemungkaran. Pemimpin yang mengancam kehidupan masyarakatnya adalah salah satu pemimpin yang ditakuti akan memerintah di akhir zaman oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda bahwa akan ada pemimpin yang mengancam kehidupan rakyatnya. Para pemimpin itu akan memberikan janji kepada rakyatnya, lalu ia akan mengingkari janjinya. Pemimpin yang seperti inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah karena akan menyusahkan rakyatnya. Rasulullah pernah bersabda akan ada di akhir zaman para penguasa yang sewenang-wenang. Pejabat yang demikian akan memanfaatkan kedudukannya untuk membantu pejabat di atasnya berbuat jahat kepada rakyatnya. Karena itulah, tidak heran bila pemimpin seperti ini ditakutkan akan memimpin di akhir zaman oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda bahwa penguasa yang paling buruk adalah penguasaan diktator. Pemimpin yang demikian akan membuat hidup Anda berada dalam ketakutan dan membebani Anda. Pemimpin diktator inilah yang paling ditakuti oleh Rasulullah akan memimpin di akhir zaman. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada orang yang berlebihan atau pura-pura beriman dan sesat dalam beragama. Pemimpin yang pura-pura beriman akan datang dengan penuh tipuan dan kebohongannya. Pemimpin yang berpura-pura inilah yang ditakuti Rasulullah akan memerintah di akhir zaman. Nah, itulah tujuh ciri pemimpin di akhir zaman yang ditakuti Rasulullah akan memerintah dengan segala keburukannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menghindarkan kita dari dosa-dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!